Hai 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 eh bu Budinda kan udah kenal sama orang itu semua kira-kira siapa yang perlu kita curigai semua 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 orang punya alasan untuk mencuri emang iya iya kau tengok si Adit kemarin kan butuh uang kuliah dia oh iya kalau Bang Roja aku gak tau ya kalau dia butuh uang atau enggak tapi kan dia bisa menduklikat pun Cik bisa aja dia masuk ke kamar kosandi iya ya aku gak kepikiran hanya seujon jangan terlalu baik kalau Pak Anton gak mungkin kan dia dicurigai karena bawa ke piting eh kau ingat gak dia punya barang berharga di kamarnya mungkin ada salah satunya disitu iya kan masuk akal masuk akal masuk akal kalau Bu Linggom pengen aja aku mencurigai dia mana ada orang curiga karena pengen kau tengok aja caranya punya itu kau tengok ya kan iya kenal gak kaya iya oh iya Bu Dinda kenapa mau bantuin saya kenapa rupanya kalau aku bantuin kau ya udahlah hari ini kita selidiki Adit sama Bang Roja ya oke tapi aku mandi dulu gak usah nah oh Edit eh lain ngapain kau bagus ini lagi scroll scroll instagram eh follow instagram ku apa nama IG mau at Adit cowok tembeng nih udah Edit nah thank you ya oh iya kau asli Denpasar ya Edit aku loh perantauan oh perantauan sama lah kayak aku berarti asli mana kau asli Tabanan Tabanan gimana itu Bali juga cuman agak jauh kalau naik motor sampe sehari kalau dari rumah kau sih 30 menit 30 menit merantau ya iyalah oh iya Edit gimana biaya kuliahmu kemarin aman sih aman kemarin kau kan lagi nyari kau bilang jadi ternyata Bu Linggom itu minyemin aku uang ternyata kayak gitu-gitu dia orangnya baik loh Bu Linggom kok memang deket ya sama ibu disini sebenernya sih gara-gara ibuku kan udah meninggal jadi orang-orang yang ada disini ya udah kalau kayak ibuku sendiri gitu maaf ya Edit berduka iya kes enggak apa oke enggak perlu pegang tangan juga Edit paha juga enggak pagi Bek pagi Bu Dinda mau pesan apa nih cuma mau nyapa nyaku lah Bu Dinda ngapain pengen keliatan rupanya ku ya iyalah tumben amat kemarin nongkrong lah jak masa enggak bisa nongkrong eh teringatnya kau sudah sarapan belum belum man sarapan kau biar kuat kau kerja kau pesan lah sana bang Bud bang Bud pesan dong nasi satu lauknya sayur asem perkedel telur dadar sama dadanya yang medium rare atu ya makasih Bu Dinda udah di traktir siapa yang traktir kau bang Bud kagak jadi saya kira monrak itu udah nyuruh ngesen eh Cak kau bisa menduplikat jenis kunci apa Pak bisa kenapa kunci Bu Dinda patah lagi enggak jak aku cuma mau nanya aja kalau seandainya ada kunciku yang hilang atau rusak bisa kau bantu aku sama saya aja cuman kalau bisa jangan bahannya emas ya iya iya eh kok bisa alergi emas ya kulit saya jadi gatel merah-merah begitu kasihan kali nasib kau ya memang gak pantas kau jadi orang kaya Bu Dinda saya kasih tau aja nih ya banyak material lain yang bisa bikin kita kaya gak cuman dari emas inget kata pepatah tak ada rotan udang pun jadi udang gak nyambung kau gak ada rotan acar pun jadi kayak gitu wuuu payah ada apa aja dek ada mantap oh iya dit waktu Bu Linggo ngasih kau uang dia ada ngomong apa semamu gak ada kan dia gak pernah ngomong terus cuman cara mau minjam ya lewat chat lah terus di transfer sama dia dia gak ada cerita uangnya dari mana gas dia itu banyak duitnya orang kaya deh itu tujuan dia ngekos disini biar jauh dari keluarganya aja itu tapi kenapa dia gak ngomong ya kata Panwar sih ya jadi waktu kecil dia itu gak punya temen sama sekali terus keluarganya juga gak harmonis makanya dia gak punya temen cerita eh kebablasan sampe kaya sekarang kenapa kaya suka ya sama Bu Linggom ya eh enggak lah aku cuman penasaran aja kenapa dia gak ngomong kira ini suka ah dit aku cabut dulu ya nanti kalo adikin aku tentang Bu Linggom kabarin aku oke oke eh guys kaya udah mandi kaya mana kaya mana kaya kaya ngomong udah gak ada orang disini ah kaya mana si Adit kaya bukan si Adit pelakunya bu terus orang uang kuliahnya udah dibayarin Bu Linggom jadi gak butuh-butuh kali dia ih caper kali ku tengok si Linggom ini dipikirnya cuma dia aja yang bisa kuliah kau kubayari eh saya gak kuliah Bu kuliah aja udah loh kenapa jadi kesana mikirnya inget misi kita eh yaudah kalo ibu tadi cemana Bang Roja kayaknya bukan dia juga sih kenapa karena dia alergi emas jadi cemana lah yaudah kita selidiki yang lain aja lah pagi Bu Linggom pagi Bu Linggom siang Bu Linggom Bu Linggom lagi ngapain oh nyapu saya juga pernah dulu nyapu tapi bosen sekarang saya berenang hehehe yaudah saya masuk dulu ya gimana eh kok udah ketemu cincinnya belum kok tapi udah ada perkembangan sih dan ketunjuknya juga udah makin banyak inget ya waktu lu cuma seminggu iya kok eh tapi kok Sandi kenapa gak coba lapor polisi aja kok lah lu nyuruh gua nyawa polisi gas eh gak gitu kok udah gak bisa gitu gas kok aku gak ada ngomong gitu kok parah lu pak parah ini kok jangan gitu makanya jangan asal ngomong lu pokoknya besok harus ada kabar baik oke iya kok gua balik dulu kok rumahnya kok Sandi bukan nyara sana ya udah gua memang gitu kalo mau balik gua harus kesini dulu tiga langkah pokoknya besok harus ketemu di pertam call lurijk hih hurik gimana gimana udah nemu cincinnya gitu ibu następanya kuncitnya patah lagi hei yang telat aku Terlat aku Kita selidiki Adit sama Bu Ternyata Nggak ntar